Intro Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Halo selamat datang di podcast selepas senja, ketemu lagi sama gue Alice Leons di podcast selepas senja episode ke-52 Gimana puasanya, puasanya apakah masih lancar, masih dong ya masih hot-hotnya ini kan, baru berapa hari? Pokoknya aku doakan buat kalian yang sedang berpuasa, semoga selalu sehat, diberikan kekuatan dan kelancaran sampai hari kemenangan Dan buat yang gak puasa juga, aku doakan agar kalian selalu sehat, semuanya dilancarkan Pokoknya lancar semualah, baik-baik semua, sehat-sehat semuanya Jangan lupa, enggak seki-ki Ya pokoknya itulah, pokoknya baik-baik aja deh lo, pada ya Hari ini gue pengen ngobrol, jadi gue beberapa hari yang lalu sempat ngeliat satu scene di dalam satu film Dimana di scene ini ada sepasang kekasih, tapi udah jadi suami istri Nah setelah beberapa lama mereka menjalin pernikahan, ada di dalam pernikahan Dengan segala dinamika dan dengan segala drama dan banyak complicated Jadi mereka tuh, apa ya, banyak berantem Banyak berantem, banyak berantem, banyak berantem yang satu mau ngomong mulu Yang satunya juga gak bisa ngomong, ngerasa gak pernah dikasih kesempatan ngomong Yang satu lagi ngerasa kayak, oh lo mau membuat gue supaya menjadi orang yang paling jahat di dunia Dan lain sebagainya, seakan-akan gue menyiksa apa ya Seakan-akan bukan menyiksa sih, tetapi kayak tidak memberikan hak yang sama Di dalam hubungan mereka dan lain sebagainya Jadi intinya gak pernah bisa ketemu, intinya gak bisa ketemu Mereka berusaha, berusaha untuk ngefiks, untuk memperbaiki ini hubungan Tetapi ujung-ujungnya lagi, bujar lagi Karena gak ada yang mau mendengar Dua-duanya mau ngomong, dua-duanya mau didengar Tapi lupa, harus mendengar Gitu loh, atau harus gantian ngomong gitu ya Kan kadang-kadang kalau kita lagi ngomong namanya juga dua arah Saat ada yang ke arah ke depan, maksudnya bicara Yang satunya lo tunggu dulu, listen dulu, dengerin dulu Begitu udah selesai yang satunya, baru yang satunya lagi ngomong Tapi memang di dalam kenyataannya, waktu lo di dalam satu hubungan Terkadang ada hal-hal yang membuat Kita, ataupun memang itu sudah kebiasaan Sudah wataknya atau sudah menjadi kebiasaannya dia Satu, gak mau kalah Dua, gak mau disalahin Karena biasanya kalau orang punya Apa ya Defense Sistemnya itu kekencangan Begitu dia ngerasa Udah mulai kepojok Dia akan berusaha Menyerang balik Itu ada orang-orang yang seperti itu Ataupun Gak mau kalah yang tadi gue cerita Ataupun Gak mau disalahin Dan lain sebagainya Itu banyak, banyak sekali Dan itu kadang-kadang Ada orang yang memang Dari kecil dibiarkan Seperti itu Ataupun Dia tidak pernah Mendapatkan Masukan Bahwa eh Kalau gue lagi ngomong Lo dengerin dong Dan mungkin Si pasangannya Juga Karena daripada tambah ribet Tambah ribet, tambah ribet Gitu ya Yaudah lah Lo aja yang ngomong Gue diem Tapi akhirnya Biasanya Pas begitu Bomnya meledak Karena ini kan Yang diem aja Diem aja Dia kan nyimpen Nimbun 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 Sampai suatu hari Timbunannya udah Kepenuhan Ruangnya udah gak ada Jeder Blar Lo gak pernah kasih gue Kesempatan Untuk ngomong Nah Kembali lagi ke film itu Gue ngeliat nih Ya pokoknya mereka berusaha Ngefix ini hubungan Gak pernah ada Kayak gak pernah ada jalan keluar Ribet Ngejelimet Munter aja Bulet aja disitu Gitu loh Jadi kayak Omongannya Balik-balik lagi Balik-balik lagi Balik-balik lagi Ke Masalah itu Kemasalahnya mereka Pada intinya Jadi Si yang satu Apa Yang satu tuh Pengen punya anak lagi Tapi pasangannya Tidak Karena dia Merasa dengan Satu anak aja Gue sekarang Sudah happy Gue udah bahagia Dan Dua-duanya ini kan Orang yang sama-sama Bekerja Ini aja Kita udah ribet Sekarang Kalau misalnya Sampai ada anak lagi Baik Dan Kita harus lagi Yang namanya Begadang lagi Dan lain sebagainya Dan harus membagi lagi Itu segala sesuatunya Itu perlu dipikirin Sedangkan yang satunya lagi Enggak Gue pengen Anak Sekarang Gue pengen Dan begitu Si Pasangannya bilang Gak bisa Kita Gak bisa sekarang Mungkin nanti Kita gak pernah tahu Tapi pokoknya Gak sekarang Di saat Kerjaannya dia Berdua Itu lagi Lagi bagus Lagi apa ya Lagi naik gitu loh Lagi menanjak naik Lo gak bisa yang namanya Lagi menanjak naik Terus Lo mau program ini Ini akan bikin kayak Ini aja Ini aja kita nanjak naik Di dalam karir kita Itu udah kayak Bawa backpack Pake Ada beban Batu-batu Nah Aduh Sakit Kejujan tangannya Nah Dengan Lo punya Anak lagi Pengen punya Anak lagi Maksudnya Lo nambahin Beban Ke dalam backpack Itu Bukan cuman Backpack lo Tapi backpack gue Karena ya Kayak disana kan Kadang-kadang ada Kayak orang tua Gitu ya Dua orang Walaupun laki perempuan Ataupun perempuan-perempuan Atau laki-laki Mereka harus bagi Kalau sama-sama Bekerja Gitu ya Harus bagi Si Ya Ada waktu-waktunya Gitu loh Itu bukan cuman Dilimpahkan kepada Pihak istri aja Gitu Nah Gak terima Gak terima Karena Ya dia ngerasa Bahwa Lo cuman Cuman yang lo pikirin Pekerjaan Yang lo pikirin Uang Yang lo pikirin Cuman diri lo Lo gak mikirin Kebutuhan gue Lo gak Gak mikirin Apa yang gue mau Si Pasangannya sih Make a point ya Waktu dia ngomong gini Lagian saat ini Gue udah happy Dengan punya lo Dengan punya anak Si satu ini Gue udah happy banget Dan Gue sudah mulai Apa ya Udah mulai Meng-adjust Beradaptasi Dengan Dengan Keadaan yang ada Kan kadang-kadang Orang menyangka bahwa Apa ya Waktu Menikah Udah-udah Semuanya aman Enggak Waktu lo menikah Itulah Ya Lo Lo mulai Berjalan di jungle Itu Nah setiap kali Misalnya Ada apa Lo beradaptasi Yang namanya Dua orang aja Belum ada anak Ini adaptasinya Ini Ini juga Apa ya Enggak mudah Enggak selalu smooth Gitu Ada hal-hal yang Kadang kita Enggak melihat Tidak mendengar Tidak merasakan Saat kita lagi pacaran Saat kita lagi PDKT Sama mereka Walaupun mungkin Ketemunya tiap hari Tapi kan ada Hal-hal yang Dia Melakukan Memang di Space nya dia Nah begitu Kita saling Menyatukan Space kita Berarti kan Kita akan melihat Apa yang dilakukan Dia Di space nya dia Dan apa yang Gue lakukan Di space gue Di ruang gue Di tempat Pribadi gue Karena kita sudah Menjadi satu ruang Pribadi berdua Untuk Menyatukan itu kan Kadang-kadang Ada kebiasaan Yang dia Biasa lakuin Tapi gak sesuai Sama gue Gue biasa lakuin Tapi gak nyaman Di dia Dan ini kan Yang dibutuhkan Diplomasi Kompromi Ya saling Bertoleransi Ketemu di tengah Itu hal-hal Seperti itu Ini aja Butuh Waktu Untuk Mengejas Satu sama lain Dan beradaptasi Begitu punya anak Wah Itu yang udah Lo adaptasiin Kayak Beruntul Beruntulan Berenjek lagi Tau gak Karena lo harus Ngerapihin lagi Lo harus Mengejas lagi Dengan adanya Anak ini Gitu ya Karena Ini adalah Satu pengalaman Yang baru Untuk keduanya Walaupun mungkin Ada di rumah Orang tua Tinggalnya Ataupun ada di rumah Mertua Hal-hal Yang 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 bersangkutan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kebijaksanaan Gue gak jadi inget Itu ya Belum Belum Masih berapa bulan lagi Jadi Hal-hal yang Bersangkutan Dengan Emosi Seorang Maksud gue Orang tua Sama anak Waktu lo Punya Pihak Baru Anggota Member baru Itu Pastinya Berbeda Gitu Walaupun Sama-sama Orang tua Judulnya Pasangan ini Tapi Misalnya Perasaan Dari ibunya Ke anaknya Dengan Ayahnya Ke anaknya Ataupun Ibu Sama ibu Ya Tadi gue Udah cerita Apa ya Cara lo Dididik Mau gak Mau Ada yang Mempengaruhi Dengan Keinginan lo Bagaimana Lo mau Mendidik Anak ini Memperlakukan Anak ini Begitu juga Pihak yang sebelahnya Partnernya Juga begitu Dia kan punya Basic juga Dia punya Background juga Dia punya Perjalanan juga Dan dia punya Bekal-bekal juga Yang ingin Disalurkan Kadang-kadang Ada Enggak Gue caranya Begini Yang sana Enggak Enggak Gue caranya Begini Nah Tuh deh Tak 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 Nah Kembali lagi Ke film tadi Dimana Si pasangan ini Yang satunya Ngotot Pengen punya Anak satu lagi Sedangkan yang satu Sudah merasa Gue happy Dengan dia Gue happy Dengan anak gue Gue happy Dengan pekerjaan gue Sekarang Dan gue sudah mulai Bisa memanage Waktu gue Kita sudah mulai Bisa Mengorganize Kapan Lu yang ngurusin Kapan gue Yang ngurusin Kapan dia Harus di daycare Kapan Itu waktu-waktunya Sudah Mulai tertata Dan Bisa jadi Bukan bisa jadi Yang pastinya Saat sudah mulai Mengatur ini Ini juga akan Di adjust dengan Waktu dia di kantor Waktu dia dengan Pekerjaan Waktu dia dengan Mungkin teman-temannya Ya kan begitu Juga waktu mereka Bersama Nah Si Pasangan ini Masih Nggak Nggak bisa Dia masih Keberatan 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 Gitu ya Sedangkan Yang satunya Merasa Dia harus selalu Memberikan Dia harus selalu Ngerti Dia harus selalu Ngikutin Si pasangan ini Dan setiap kali Dia ngomong Pasangannya selalu Ngerasa Bahwa hal yang Dia omongin itu Punya maksud Menyerang Sehingga dia Nggak terima Padahal Intinya Cuman dia bilang Bukan Gue nggak pengen Gue nggak pengen Saat ini Karena saat ini Gue udah happy Dengan keadaan Saat ini Gue sudah happy Gue udah seneng Gue udah nyaman Ini aja Dengan adanya anak Kita punya waktu Cuman malam Kita dengan Adanya anak Dan bekerja Itu cuma punya waktu Malam Itu pun cuman Ngobrol sebentar Kita udah capek banget Gue pengen Menikmati Yang sekarang Karena waktu masih kecil Seperti itu Nah sekarang Anak ini sudah mulai Bisa tidur sendiri Dia sudah mulai Bisa bermain sendiri Dia mulai Bisa Punya Waktu sendiri Gue jadi punya Cukup waktu Untuk bersama Lo Gitu loh Gue punya waktu Untuk bersama Lo Berasa Kayak mungkin Pacaran lagi Dan mungkin Dia sangat Merindukan hal itu Karena waktu Anaknya masih Terlalu kecil Susah untuk Kayak begitu Baru ngomong sedikit Ngomong sedikit Begitu Dan Waktu anak Nggak bisa apa-apa Kan kita harus selalu Ngelayanin dia Nggak apaan dia Dan lain sebagainya Jadinya Waktu kita Pastinya akan Terkonsumsi Dengan hal-hal itu Nah Sekarang Semuanya Sudah mulai Tidak Serepot Dan Se-chaos Dulu Lo pengen bikin ini Chaos lagi Dengan adanya Anak Nah Yang pengen anak Nggak terima Oh jadi Lo pikir Anak itu beban Anak itu adalah Masalah Anak itu apa Segala macam Sehingga Si orang ini pun Ngerasa Lo menaruh Kata-kata itu Dan kalimat-kalimat Itu di mulut gue Sedangkan Gue nggak ngerasain Hal seperti itu Gue tuh Maksudnya Apa lo ngerti Nggak sih Nggak terima Di babat lagi Babat lagi Babat lagi Babat lagi Karena mereka Tidak bisa Mengobati Dan memperbaiki Keadaan ini Akhirnya mereka Apa ya Si Si siapanya ya Pokoknya salah satu Dari mereka tuh Mengusulkan Yaudah deh Kita ke Psikolog Pernikahan Konsultasi lah Mengenai Masalah pernikahan Akhirnya Mereka pergi Kesana Karena kalau disana Ada si Penengah kan Ada penengah Ada yang bisa Melihat netral Dari kedua sisi Dan dia bisa Ya kayak moderator aja Walaupun Ini yang diwawancara Dua orang ini Udah mau gontok-gontokan Dan udah kayak macan Sama harimau Dia bisa Stop dulu Kamu dulu yang ngomong Stop dulu Kamu dulu Kamu baru boleh ngomong Yang ini diem Yang itu Itu bisa begitu Gitu Itu bisa begitu Begitu Nah Begitu Sampai disana Ketemulah Dengan Berkonsultasi Begitu Mulai membuka Masalahnya Mulai Beribut lagi Mulai ribut lagi Mulai ribut lagi Dan Ya Psikolognya cuman Ya Dibiarin dulu Awalnya dibiarin dulu Ya biasanya itu Untuk mungkin mapping ya Permasalahannya dimana Dia ngeliat Dulu situasinya Seperti apa Dari si A Dari si B Apa maunya si A Dari si Itu kan Kalau dari Kita yang ngeliat Dari luar Kita bisa Kurang lebih Mengerti Apa sih Masalahnya Gitu Nah Pokoknya Selama beberapa Session Gitu ya Maksudnya sesi Konsultasi ini Mereka itu Gak pernah bisa Yang namanya Saling Gantian Jadi Setiap satu ngomong Itu langsung Waprat Gitu ya Yang satu Ngomong Yang satunya Karena udah males Karena dia mungkin Udah terlalu denger Itu terus Itu terus Yang diungkapin Itu terus Gitu Jadinya Ya dia males ngomong Dia udah kesel Omongan gue dipotong mulu Begitu Si yang pengen Anak ini Ngomong Dianya udah kayak Acu-acu Kayak gak Gak pay attention Dan Dengan perasaan yang Tadi Tadi aja Gue aja Lu potong mulu Omongan gue Begitu Lu ngomong Lu ngomong panjang lebar Lu nangis-nangis Lu emosi-emosi Segala Macem lah Ya dianya udah Udah kesumpel Dengan emosi itu Gitu Emosi Sebelnya dia Dan Itu aja Udah berusaha kan Dia mengontrol Mengendalikan emosi Yang dia punya Sehingga saat Si pasangannya Yang pengen anak ini Ngoce-ngoce Soal gue kan cuma Pengen punya anak Gue pengen Ini anak buat gue Bukan ini ini Tetapi dia Menganggap itu Sebagai beban Dan segala macem Ya akhirnya Kontrolnya itu Udah Buyar Kadang-kadang kita Pas lagi Apa ya Mengendalikan hal tersebut Kalau misalnya Masih dikadar Di bawah Di bawah Garis Aman Itu masih Ada space Ada ruang Untuk Si emosi itu Naik-naik-naik Naik-naik Gitu ya Masih lama Tapi kalau Udah Udah mendekati Batas aman Diteken lagi Itu ya Biasanya Muncrat Darahnya Maksudnya Emosi Darah tingginya Ceras Begitu Tapi kadang-kadang Gini Pernah gak lo Ngerasain Gue pernah Beberapa kali Dan Terkadang Biasanya Apa ya Karena mungkin Kita gak pengen Berantem Karena kita gak pengen Ya emosian Tadi Kita berusaha Ngendalikan diri Kita berusaha Sabar Kita berusaha Mengerti Tapi Sebenarnya Dengan apa Yang diperbuat Orang ini Saat itu terjadi Biasanya mereka Yang gak terima Ini kejadian Seperti itu Akhirnya Sama si Psikolognya Dia Akhirnya bilang Gini deh Kayaknya mungkin Dari kalian Dilihatkan Event-event Sampai Akhirnya Kejadian Berantem-berantem Ini Ini kayaknya Kalian gak Sempat Berproses Kalian gak Punya Memberikan Ruang Untuk masing-masing Jadi sehingga Engep Gitu loh Kadang-kadang kita Di dalam Berpasangan itu Butuh loh Yang namanya Memberikan Waktu dan ruang Untuk masing-masing Cuman ada Orang-orang yang Saat dia Sudah masuk Kedalam hubungan Dia merasa bahwa Hei dunia gue itu Adalah lu Dan dunia lu itu Harus ada guanya Dan gue harus Nempel disitu Dan gue harus Melekat Dengan erat Dan Pek Gitu Dan dengan Hal-hal yang terjadi Kadang-kadang Orang tidak punya Cukup waktu Ataupun cukup ruang Untuk memproses Untuk memproses Segala sesuatunya Untuk Bukan berproses Tetapi memproses Jadi kayak misalnya Ada satu Ke Ada satu kejadian Yang membuat lu Kesel Tapi Karena lu Sayang sama mereka Dan pengen Mempertahankan Hubungan ini Ya sudah Dicoba Untuk Difix gitu ya Tapi kadang-kadang Pasangan ini Pengennya buru-buru Oh kamu marahkan Sama aku Oh kamu marahkan Sama aku Kamu katanya Maafin aku Kamu katanya Maafin aku Udah Udah cocok belum Gue Iya Kadang-kadang kan Ada hal-hal Seperti itu Kamu bilang Aku Kamu bilang Aku harus jujur Sama kamu Ini aku jujur Sama kamu Tuh kan Kamu sekarang Diem aja Kamu diem aja Kamu gak terima Aku begini Iya Itu yang Yang gue sebut tadi Kadang-kadang Orang butuh Bukan mereka Tidak Mau memaafkan Atau bukan Berarti mereka Enggak baik-baik aja Ataupun baik-baik saja Tetapi kadang-kadang Orang butuh Memproses Satu hal Kayak Waktu lo makan aja Kalau lo gak kunyah dulu Yang pastinya seret Malah bisa nyangkut Iya gak Nah akhirnya Si psikolog ini Bilang Kalian Kasih waktu Masing-masing Untuk memproses Masalah ini Situasi Dan keadaan ini Jangan ngomong Jangan ngomong Jadi Mereka disuruh Untuk benar-benar Gak apa-apa Karena ada punya anak kan Lo tetap tinggal Di dalam rumah lo Tapi untuk sementara Jangan saling ngomong Sendiri-sendiri aja dulu Ngelakuin Aktifitas seperti biasa Tetapi Ya gak usah ngomong Karena setiap kali Satu buka mulut Walaupun berawal Dari sesuatu yang manis Itu ujungnya selalu Keberantem 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 Dan akhirnya Berantem gede Yang akhirnya Satunya nangis Yang satunya Banting pintu Yang satunya Lempar ini Lempar itu Iya Sekarang kasih waktu Masing-masing Berpikir Ini yang kadang-kadang Memang Di saat kita Menginginkan Menginginkan Sesuatu Yang menyangkut orang lain Misalnya Membutuhkan Konfirmasi Persetujuan Diperbolehkan Dan lain sebagainya Kadang-kadang kita Apa ya Untuk membuat orang itu Setuju Dan mengabulkan Mengiakan Apa yang Menurut kita Kita pengen Atau kita mau Atau menurut kita benar Kita kadang Maksa 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 Tanpa memberikan Waktu Dan Memberikan ruang Untuk mereka Berpikir Untuk mereka Memproses Hal tersebut Karena Untuk beberapa Hal Tidak semudah Itu Apalagi Kayak misalnya Salah satu Berbuat kesalahan Dan Ya Itu kan Membutuhkan Dia untuk Merasakan Dulu Cuman Kadang-kadang Saat Dua orang Lagi berhubungan Gitu ya Dalam komitmen Satu Buat kesalahan Contohlah Satunya Misalnya Selingkuh Kadang-kadang Mereka bisa Bledak Marah Kadang-kadang Bisa mereka Diam Ya 50-50 sih Cuman Si yang Buat Salah ini Yang Melakukan Perselingkuhan Ini Karena Dia Merasa Mungkin Dijanjikan Pokoknya Kalau kamu Jujur Apa saja Jujur Setiap manusia Berbuat kesalahan Apa saja Jujur Aku kan Sudah jujur Kamu bilang Asal aku Jujur Kamu Nggak akan Nggak akan Apa Gitu Kamu akan Maafin aku Kamu terima Aku Aku kan Manusia Aku waktu itu Hilaf Aku ini Aku ini Dan Saat dia marah Bisa dia tidak terima Saat dia diam Dia pun Nggak terima Dan dia ingin Mendapatkan Konfirmasi Secepatnya Bahwa lu Nggak marah Bahwa lu Baik-baik aja Bahwa lu Udah maafin gue Bahwa kita We are good Tapi kadang-kadang Nggak secepat itu Kadang-kadang Ada orang yang butuh Waktu Beberapa hari Untuk memikirkan Bagaimana Cara Merespon Hal tersebut Dan macam-macam Bukan cuma seringku Haja Macam-macam Misalnya Apa ya Tabungan Dipakai Untuk beli Misalnya motor Tabungan Dipakai Untuk beli Misalnya Tas mahal Atau Gadget Dan lain sebagainya Padahal Ini misalnya Tabungan Untuk Mereka Misalnya Mau Beli rumah Atau Mau Punya Cita-cita Masa depan Bersama Dan Kadang-kadang Ada Yang melakukan itu Dan menyepelekan Nggak apa-apa lah Masa gini aja Kamu marah Udahlah Kita bisa Kita bisa Cari lagi Tapi Tapi kita Nggak pernah Tahu Waktu Dalam Prosesnya Menabung Itu Perjalanannya Pengorbanannya Apa yang Sudah Dilakukan Mungkin Waktu itu Yang biasanya Malam mingguan Nonton Udah Sempet Berapa Bulan Nggak Malam mingguan Nonton Eh Lu Pakai Buat Beli Kesenengan Lo Ini kan Kita Udah Udah Apa ya Udah Udah Planning Planning Kita pengen punya Ini Pengen punya rumah Atau enggak Misalnya Pengen umroh Atau misalnya Pengen Pengen traveling Yang jauh Gitu Kita kan Ini mimpi kita Atau Itu Terlalu Terlalu Ini deh Terlalu Terlalu Apa ya Mungkin Terlalu Advance Gitu ya Tapi itu bisa Terjadi ya Nggak Dan itu Bisa meninggalkan Satu kekecewaan Tetapi Ada loh Ini mungkin Hal sepele Tetapi Bisa membuat Seseorang Merasa seperti Dihianati Ataupun Ngerasa Kayak Ditinggalin Kalau misalnya Lu biasa Mengikuti Satu Seri Ya Satu seri Gue Gue soalnya Sempet Gue soalnya Apa ya Sempet gitu Karena gue sama Laki gue Itu kan doyan Nonton Tapi ini bukan Seri sih Sequel lah Sequel movie Gitu Waktu Salah Salah Seorang itu Nonton Sendiri Tidak Bersama-sama Padahal Itu adalah Our Favorite Dan itu Adalah Momen Dimana kita Nonton Bareng-bareng Dan ini adalah Punya kita Momen ini tuh Punya Lu dan Gue Waktu Waktu dia Nonton Sendiri Itu tuh Bisa yang Wah Gila Lu tega Karena apa Ditonton lagi Buat yang satunya Yang udah nonton Duluan Yang colongan itu Ya ampun Cuman kayak gitu aja Yaudah Aku bakal temenin Kamu nonton Rasanya Nggak begitu Rasanya Tidak semudah Itu Karena apa Lu udah nonton Gue Belum Disitu Gue merasa Dia nanti Itu hal Paling sepele Dan kocak Banget sih Kalau dipikirin Gitu ya Kalau sekarang lah Berani-berani Remote Gue simpen Iya Tapi Ini Mungkin buat Beberapa dari kalian Aneh Tapi buat beberapa Mungkin mengerti Cuman Apa ya Teman-teman gue di luar tuh Karena mereka juga Suka Melakukan hal tersebut Gitu ya Itu gue sering Sampai ngeliat Ada Parodinya Mengenai itu Pasangan Gitu ya Waktu seseorang tuh Nerusin film seri sendiri Waktu pasangan Udah tidur Dia udah Tamatin Season ini Abis gitu Karena dia penasaran Penasaran Bangun-bangun Dia Sebenernya Nggak cerita Bahwa dia nerusin tuh Film seri Tapi Pas Pas Mau Ngelanjutin seri itu Kok udah pindah season Kan kalo di Netflix Gitu ya Iya yang terakhir lu tonton Itu kan Yang Yang Resumenya Maksudnya yang dimulai Itu dari yang lu terakhir Tonton Apa abis itu Ketahuan lah Itu Itu Ngambek loh Bisa sampe Nggak ngomong Yang satu diajak yang nonton lagi Juga udah nggak mau Udah nggak ya sang Nggak seru Nggak enak Nggak seru Dulu Gue begitu Cuman Sekarang tuh kayak Iya kalo memang Gue lagi masih kerja Dan Gue nggak terlalu seneng banget Sama filmnya Gue pasti akan suruh Misalnya Kebetulan Gue sama anak-anak gue juga Suka nonton bareng-bareng Jadi kalo misalnya Gue pikir Ah kok gue kayaknya Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu Nggak terlalu Hardcore banget Gitu loh Sama film ini Bukan fans banget Gitu Bukan die hard banget Gue sama film ini Yaudah Lu nonton dulu deh Gue masih ada kerjaan Atau gue masih ada Apa yang perlu gue lakuin Gitu juga laki gue Kalo misalnya Tapi Ada beberapa film Yang memang Jangan pernah disentuh Kalo nggak lagi Berempat Atau nggak Kalo gue lagi Berdua sama dia Jangan pernah disentuh Gitu Nah hal-hal kayak begitu Kadang-kadang Yang gue ceritain Kedengerannya Hal ini Kecil Simple Sepele Dan Dan ngapain sih Berantem Masalah begini Cuma Cuma ada Ada orang yang Sangking itu Adalah sesuatu Yang sangat Spesial Sangat berarti Buat dia Saat itu diganggu Gugat Walaupun hal itu Adalah satu Hal yang Buat orang lain Terlihat Kecil Itu bisa Sangat emosional Dan untuk Menerima bahwa Ya udahlah Udah ditonton Terus gue mau ngapain Paling Ngeberesin Ampas Keselnya aja Dia udah nonton sendiri Gitu Atau nggak Misalnya Udah ditungguin Makan Eh taunya Malah makan Sama Teman-teman kantornya Mungkin ada yang begitu Dan pulang Sampai rumah Ya udah Aku makan lagi Atau nggak Ya udah Simpen buat besok Mungkin Kedengerannya Apa ya Kenapa sih Harus marah Begitu aja Tapi Bisa jadi Dia Bener-bener Mencurahkan Perasaan Dan tenaga Dan waktunya Dan mungkin Dengan Imajinasi Dan menghayal Aduh nanti Dia dateng Dia makan Kita bakal ngobrol Ini Dia bakal Itu kan Panjang loh Dan saat Apa ya Saat misalnya Dia kesel Terus nggak dibolehin Punya Waktu untuk Memproses Kesalannya itu Untuk memahami Sebenarnya Oh Ya udahlah Mungkin memang Ada Ada Apa Gitu ya Mungkin dia memang Udah nggak pernah Jalan-jalan Kan dia selama ini Kalau pulang kantor Langsung pulang Ke rumah Dia Langsung main Sama anak-anak Ya mungkin Dia kangen kali ya Jalan-jalan Atau hangout Sama temen-temannya Ya Hal-hal Seperti itu Bisa datang Dengan Saat Lo memberikan Waktu Kepada Seseorang Untuk berpikir Cuman Kalau Dipepet Terus Dipepet 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 Dan Ada Kadang-kadang Orang yang Tidak memperbolehkan Tidak memperbolehkan Orang kayaknya Punya emosi Yang ada Dianya Kasian Makan hati Karena Setiap kali Hatinya Menangis Satu marah Dimakan Ditelan Lama-lama Kolesterol Ya gitu Nah akhirnya Si pasangan ini Mereka Disuruh lah Pulang ke rumah Selama 30 hari Kamu memproses Ini masing-masing Seluruh perjalanan kamu Dari sebelum Kamu menikah Sampai kamu punya anak Proseslah itu semua Dengan segala Kejadian yang terjadi Di dalam Perjalanan ini Kalian butuh Memproses itu Di dalam Ruang Kalian Dan Waktu kalian Masing-masing Tidak saling Mengintervere Masing-masing Saling ngebiarin Sebulan Pokoknya mereka Gak boleh ngomong ya Tadi gue udah ngomong Gak boleh ngomong Tidak boleh Berhubungan intim juga Bener-bener Pisah Tidur di ruangan berbeda Tapi Tetap satu rumah Belum Sampai sebulan Dan dealnya Kalau sampai gagal Kalau ada rule Yang di break Berarti lu harus Ulang lagi Dari awal 30 hari lagi Nah Belum sampai sebulan Udah di break Gak kuat Gak kuat Gak kuat Gak kangen lah ya Apa yang udah biasa dilakuin Malem Pagi Apa Ya Akhirnya mulai lagi Dari awal Sampai akhirnya Sampai akhirnya Hari ke 30 Mereka dateng lah Kembali Dan Si Orang yang Bilang bahwa Maksudnya Si pihak pasangan Salah satu pasangan ini Yang dia gak mau Gak mau punya anak dulu Karena Apa ya Karena Dia Memikirkan bahwa Ini semua udah cukup Dan kita lagi fokus ke karir Dia dulu yang dikasih kesempatan ngomong Apa yang lo dapet dari Sebulan ini Setelah gue pikir-pikir Ya Gak apa-apa juga Mungkin ya Kita coba Untuk memiliki Anak lagi Mungkin Itu gak seburuk Apa yang gue pikir Atau tidak Memberatkan Apa yang gue pikir Dan Setelah gue pikir-pikir Ya Dia selama ini Kita Berdua Adalah tim yang bagus Kita punya cara Untuk nanganin Anak kita Kerjaan kita Dan Dengan adanya Satu anak lagi Gue rasa Kita berdua bisa jadi tim Yang oke Untuk Meneruskan Hubungan ini Surprisingly Si pasangan yang tadinya Pas lagi yang Sebelumnya nih Sebelumnya waktu mereka Sorry gue skip Waktu yang mereka gagal Jadi mereka kan Totalnya dua kali Ngelakuin Apa Kontemplasi masing-masing Yang satu Gak nyampe 30 hari Karena gagal Gagal di tengah jalan Nah Pas lagi saat itu Mereka ribut lagi Karena si yang gak Mau punya anak ini Ya Menyalahkan dia Dan lain sebagainya Terus Ada Kayak rasa-rasa Bahwa Ya udah deh Kalau lu pengen Emang Mau tiga bulan Mau enam bulan Setahun Kalau bisa Pisah rumah Pisah rumah aja Katanya dia gitu Karena udah emosi Nah si yang pengen Punya anak ini Ngemis-ngemis Aduh enggak dong Jangan dong Jangan dong Ayo dong Kita usaha lagi ya Kita usaha lagi ya Kita coba lagi 30 hari ini Untuk 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 kasih waktu Bener-bener Sama kita Dan kita ngejalaninnya Bener-bener Untuk nyelamatin hubungan kita Gue gak mau Kehilangan lo Gue gak mau Apa ya Gak maulah Dia Dia pengen bersama Dia pengen Nyelamatin ini hubungan Kejadiannya itu Pas lagi dia Gagal di yang pertama Terus mereka kan 30 hari Nah Yang Yang Gak pengen punya anak Akhirnya punya pikiran Bahwa oke lah Gue mau punya anak Lo tau gak Yang satunya lagi Yang tadi ngemis-ngemis Jangan tinggalin gue Jangan tinggalin gue Gue gak pengen Pisa dari lo Gue gak bisa jauh dari lo Gue gak bisa ngomong Sampai Sampai Tiga bulan Ini aja udah menyiksa Dan lain sebagainya Dia bilang Lo tau gak Selama sebulan ini Waktu kita Masing-masing Memberikan waktu Gue ngerasain bahwa Gue lebih happy Gue lebih Sering Tertawa Gue bisa Joget-joget Sendirian Gue Bisa melakukan Banyak hal Termasuk dengan temen gue Gue bisa Gue bisa punya Waktu ngobrol Gue bisa Punya waktu Belajar Gue punya Waktu Banyak Untuk mengeksplor Banyak hal Jadi kalau misalnya Keinginan lo Yang sebelumnya Pengen pisah Atau ingin mencoba Mungkin setahun Mungkin setahun Untuk melakukan Kontemplasi ini Ya Soka tuh Dia ngomong Gak sokat tuh Ayolah Dia bilang gitu Karena Gue gak tau Apakah Kita bisa Difix Atau Gue masih bisa Tertawa Sedemikian Lepas Dan sedemikian Banyaknya Dalam sehari Saat gue Kembali Bicara sama Lo Wow Lo tau gak Waktu Waktu gue Ngeliat itu Gue mikir Satu hari aja Orang dikasih Waktu untuk Berpikir Dia bisa Punya Perubahan Pikiran Yang drastis Dan Apalagi Saat lo Memberikan Orang Waktu Dalam waktu Berapa minggu Dan Dan Sebulan Gitu ya Itu Itu Banyak sekali Yang akan Perubah Yang tadinya Lo merasa Lo takut Lo bisa berani Yang tadinya Lo merasa Gak sanggup Lo bisa Bisa Akhirnya Dan memang sih Kalau itu Gue Gue balik lagi nih Ke cerita Gue Apa ya Pas lagi Gue Ngeliat film itu Gue inget Waktu Gue Sebelum Akhirnya Menikah Dengan laki gue Kita sempet Pisah Maksudnya Sempet Break Break up Gitu ya Karena ya itu Walaupun Kita temen Tapi begitu Udah jadi pacar Kan Beda dong Apalagi pacarannya Udah Tahun-tahunan Gitu Nah disaat itu Kita gak pernah Bisa yang namanya Tadi itu Ngomong Mendengar Ngomong Mendengar Gue pengennya Didengar Gue pengen Ngomong Dia gak pengen Gue ngomong Kayak gitu Dia gak terima Mau diomongin Kayak gitu Dia gak Ini yang bener Ini yang bener Itu Gak ada yang Mau denger Semuanya ngomong Sehingga Semuanya Gak ada yang Didengar Semua keluar Luar aja Kata-katanya Gak ada Gak ada Kata-kata yang Masuk Satu sama lain Akhirnya Berantem terus Berantem terus Capek Sampai akhirnya Waktu itu Gue sama Laki gue Waktu itu Masih jadi pacar Memutuskan untuk Yaudah Bisa aja Padahal Udah hampir 4 tahun Pacaran Sayang Gitu ya Dan itu Pacaran Rekord gue Yang paling lama Disitu gue sempet Yang gila Ini adalah Pacaran gue Yang paling lama Sampai Gue yakin Kayaknya gue Bekal sama dia Saat itu gue berpikir Kayak gitu Tapi ternyata Ya memang Kalau udah Bukan jodoh ya Ya sudah lah Pada awal-awal Ya susah Kita masih Kadang-kadang Ketemuan Masih jalan Masih gandengan Pokoknya Masih kelihatan Kayak orang pacaran Tapi Udah enggak Masih nonton Bareng Nonton juga Cuma berdua Makan Bareng Ngopi Bareng Kemana-mana Bareng Tapi ya itu Ujungnya Selalu berantem Selalu berantem Dan selalu Ya gitu lagi Gitu lagi Ya sama aja Selama Masih Saling Lihat Masih saling Lihat Dan masih Saling Ngoceh Gitu Iya Sama aja Keadaannya Cuman Intinya Kayak ganti Nama aja Sebenernya Barangnya sama Cuman Rebranding Gitu Bener Itu Itu bahasanya Nah Sampai Di suatu ketika Kayaknya kita Gak bisa kayak gini Bener-bener Gak bisa kayak gini Bener-bener Gue harus jauh Dari dia Dan Kalau bisa Gak ketemu Karena Setiap Ketemu Pasti gatel Gatel Pengen berantem Pengen ribut Dan akhirnya Iya Gue Pergi ke Bandung Berapa hari Gitu Tetapi Waktu Sebelum Gue Gue ke Bandung Ini Iya Kita berusaha Saling Meng-avoid Satu sama lain Tapi pada saat itu Gue mikir Yaudah lah Kasih waktu Memang Memang Ini gak mudah Buat gue Tapi juga Gak mudah Buat dia Dan kita masih ada Dalam satu circle Satu band Satu tongkrongan Wah Pokoknya Satu-satu lah Kita emang Dunianya udah Di satu itu Berdua Gitu Yaudah Abis itu Cukup lama Itu Kayaknya Lebih dari Tiga bulan Gue Putus sama dia Sampai akhirnya Pada Pada Akhirnya Gue ke Bandung Iya Cukup lama Dan Waktu gue Ke Bandung itu Handphone gue tinggal Di rumah Waktu itu Udah Udah zamannya Handphone Waktu gue Di ujung-ujung Sebelum menikah itu Udah ada handphone Tapi Bukan yang Smartphone ya Handphone yang masih Pakai SMS Dan Telepon Bener-bener itu aja Fungsinya Gue bener-bener Menyepi Menyepi dan menepi Terus Ya gue mulai tenang Gue mulai tenang Mulai bisa Mulai bisa Menerima Situasi Kondisi Oh ya Memang 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 susah Kalau misalnya Diterusin Yang ada Akan saling nyangkitin Dan Kitanya pun Makin Hancur Gitu loh Berdua hubungannya Makin hancur Yaudah lah Gue saat itu Gue cuman Ingat Omongan Bos gue yang dulu Karena gue udah mulai Suka ngikut-ngikut Dia Dia pernah ngomong sama gue Kalau memang Kamu sudah jodoh Tidak akan ada yang bisa Misahin Walaupun kalian sendiri Yang pengen pisah Gitu Walaupun mau Satu tahun Kayak Dua tahun Kayak Mungkin kita tuh Hampir setengah tahun Kali Gak sampai deh Empat bulanan Kali Iya Dia ngomong kayak gitu Dan gue juga Waktu di Bandung Gue mikir Ya Ya memang Kalau misalnya Bukan jodoh ya Gue aja pernah Hampir Hampir Gitu kan Hampir Hampir menikah Dengan seseorang Dan akhirnya Gak jadi Gitu kan Ya sudahlah Disitu gue Healing Healing Tapi karena mungkin Gue bener-bener Menghilangkan konteks Memutus konteks Dengan teman Dengan Dengan Dunia gue Yang ada dianya Itu gue bisa Melihat segala sesuatunya Dari segala arah Tanpa ada Interference Dari hal-hal Luar Gitu ya Bener-bener gue Dengan diri gue Dan gue bener-bener mikir Bener-bener Memproses Itu Ternyata Pas gue balik Gue buka dong Handphone Tapi gue juga Ngelihat Jadi Zaman dulu tuh Di pinggir Telepon rumah Itu ada Notes kan Jadi kalau Misalnya Ada telepon Buat Siapa Abang gue Dari Siapa 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 Nah gue Ngelihat Ada telepon Buat gue Ya Namanya Laki gue Terus Ya terus Gitu Dia Karena temen-temen gue Udah Udah Rata-rata Yang deket-deket Yang biasa Telepon gue tuh Sebelum gue Berangkat ke Bandung Gue sempet ngomong Eh gue pengen Pengen Caw dulu ya Gue pengen Pengen Menepi Terus Gue buka dong Handphone Gue buka Handphone gue Gue lihat tuh Miss call Dari dia Wah Banyak lah Pokoknya Terus Gue lihat SMS Cuman satu Dia bilang Aku tahu kamu lagi pergi Kalau kamu udah pulang Hubungin aku ya Jangan ngomong gitu Terus Dia tulis belakangnya Miss you Yeah Hah Apa nih Begitu gue udah menepi Gue menyepi Elu mepet Akhirnya Gue telepon lah dia Gue telepon Gue cerita-cerita Ya gue cerita-cerita Ngapain aja Gak banyak sih Karena Abis itu Karena Rakyat gue juga bukan tipe Orang yang suka ngomong Panjang lebar Ditelepon Gue suka Dia gak suka Dia Lebih baik Gue Datengin lu Kita ngobrol Sorry ya Kalau agak bunyi Iya Jadi gue tuh kadang-kadang gini Gue kan masih pengen ngobrol Gue kan masih pengen ngomong Gue masih gini-gini Gitu ya Waktu masih pacaran nih Iya Dia bilang Mendingan gue Pergi ke rumah lu Which is dari Martin Bang Maksudnya dari Daerah Paku Bono Kebayaran baru Ke Celeduk Buat ngobrol sama lu Karena gue gak doyan Ngomong ditelepon Itu Setidak begitu sukanya Dan dia Sama siapapun Tidak suka Ngomong panjang lebar Ditelepon Nah waktu saat itu Ngomong panjang Cukup panjang Gitu ya Cukup panjang Dan Waktu saat itu ngomong Bener-bener yang Yang Damai gitu Kayanya Dianya juga Mau denger Guanya juga Dengerin Apa yang dia mau ngomong Terus Dia ngomong Apa Besok Gue jemput ya Kita Terusin ngobrolnya Lebih panjang lagi Sampai Kita berdua Bener-bener Apa ya Puas Ngenumpahin Entah Pikiran lu Perasaan lu Kita omongin Sampai Tuntas Kalau bisa Kalau enggak Kita lanjut Gitu kan Maksudnya kita lanjut Besoknya lagi Besoknya lagi Kita masih punya banyak hari kok Gue bilang Berubah Gitu loh Kita berdua Bukan cuman dia Tapi Gue juga ngerasain Ada satu Hal yang berubah Di gue Tapi gue juga Merasakan Ada hal yang berubah Dari dia Dan Kita tuh Punya Satu Tempat Ini mungkin Enggak banyak orang Tau Dan enggak rame Di Ya daerah-daerah Situ juga Ada daerah Barito Ada tempat Di deket Satu taman Tapi bukan Taman Barito Ada satu taman Disitu ada Kayak Bukan kedai sih Ya kayak tenda Tenda Jualan nasi goreng Mie goreng Tapi dia lebih lengkap Ada puyung Hai Ada cap Cai Dan lain sebagainya Dan gue biasa Sama Laki gue tuh Suka ngobrol Disitu sambil makan Karena makanannya murah Enak Tempatnya juga Apa Tenang gitu ya Enggak banyak orang Enggak rusuh lah Dan kita bisa ngobrol Ngobrol panjang lebar lah Suasana juga enak Iya Jadi itu tempat yang biasa Kita sering kesitu Akhirnya kita ngobrol Ngobrol panjang Sampai berjam-jam Dan disitu Gue ngerasain banget Banyak Cara Apa ya Pemikir apa yang di otak gue Dan di otak dia Itu banyak perubahan Waktu kita bener-bener Seperti Apa ya Take a break gitu loh Bener-bener Dah Lu disana Gue disini Gue mikir Lu mikir Untuk memproses semuanya Waktu kita dibiarin Sendiri Berfikir Merasakan Kadang-kadang ada hal-hal Yang Kita selama ini Enggak nge Ataupun kita Enggak denger Ataupun kita Enggak lihat Ataupun kita Enggak merasa Ataupun kita Enggak Enggak kesitu Gitu ya Tapi begitu kita Berfikir sendiri Itu bisa dengan Apa ya Nge-flow Dan bisa Membuat Lo Dapat Pemahaman-pemahaman Dapat Pengertian-pengertian Yang tadinya mungkin Lo keras Lo nya gak mau Itu bisa Pasalnya dikasih ruang Lo bisa Iya ya Bener juga ya Mulai berfikir Dari sudut Yang lain Dari Sudut berapa Derajat Ngeliatnya Dari sudut 90 derajat Ngeliatnya Dari sudut Yang sana Ngeliatnya Dari kanan Dari tenggara Dari Timur laut Sehingga kita Bisa lebih Leluasa untuk Ngeliat dari Segala Sisinya Apalagi Kalau kitanya Juga mau Mengizinkan diri kita Juga kebuka Karena kadang-kadang Di saat kita Ya itu Tidak sendiri Dan gak sempat Punya Waktu Atau ruang Untuk memproses Itu semua Kita Seperti kayak Ngadepin tembok Cuman satu arah Satu arah Satu arah Kita gak bisa Ngeliat kemana-mana Karena yang kita Liat itu Gitu loh Masuk akal gak? Kalau buat gue Masuk akal Enak gue Paling tebel Kalau udah Udah gue ngomong gitu Gue udah ngomong Kalau menurut Gue sih Masuk akal Masuk akal Gak tau deh Sebenernya ada inti Dan maknanya Atau manfaatnya gak sih Ini omongan Mudah-mudahan ada Tetapi Intinya sih Yang sebenernya gue Pengen Sampein ke lo Kadang-kadang Kita butuh waktu Butuh waktu Untuk memproses sesuatu Dan Apa yang kita Perlu lakuin Adalah Memberi diri kita Waktu itu Memberi diri kita Ruang itu Dan kalau ini ada Menyangkut orang lain Menyangkut pasangan Menyangkut Seseorang Yang kita sayangin Dan kita udah melihat bahwa Aduh kita gak bisa nih Keluar dari sini Kalau terus Mentok-mentok-mentok Ya kadang-kadang Kita harus saling memberikan Ruang dan waktu Mungkin sudah terlalu sesek Mungkin udah terlalu senep Mungkin udah terlalu Jengah Dengan segala Yang terjadi Yang bikin Berantem terus Berantem itu bikin Banyak pasangan Akhirnya bosan Akhirnya capek Akhirnya jenuh Akhirnya Mau kabur Nah Saat kita Bisa Ngebiarin Kasih Walaupun ya Walaupun Walaupun nih Gue bilang nih sama lo Walaupun udah Udah dalam satu rumah tangga Udah Udah suami istri judulnya Memberikan ruang dan waktu Masing-masing itu perlu sekali Dulu waktu gue pacaran Gue tuh Apa ya Mungkin gak rajin-rajin Kasih waktu Sama laki gue gitu Tapi Begitu kita udah menikah Dan gue mulai butuh Waktu untuk diri gue sendiri Dan melakukan hal Yang gue pengen sendiri Gue butuh Dunia gue sendiri Sampai sekarang Disitu gue baru Gila ya Berarti Sorry ya Waktu itu Gue tuh banyak Ngerecokin lo Mungkin ruang lo Jadi ngep Gara-gara gue selalu Selalu Berusaha ada di dunia lo Wait Apa Wait lagi Dimana Lo juga butuh Untuk ada di dunia lo sendiri Menikmati Melakukan hal-hal Yang lo pengen lakuin Dan bener-bener ada Di Ruang itu Karena gue saat ini Juga membutuhkan hal itu Dan gue tahu Rasanya Karena dulu Waktu gue sebelum menikah Gue tuh terlalu sibuk Sibuk apa Sibuk kerja Sibuk main Sibuk Nongkrong sama Si geng ini Geng itu Dan lain Gue tuh terlalu sibuk Sehingga gue sendiri Gak menyangka Saat waktu gue Menikah Dan gue punya Apa ya Punya Kesempatan Untuk memiliki Melakukan Hal yang gue pengen Iya Gue butuh waktu Untuk melakukan ini Dan gue butuh ruang Untuk diri gue sendiri Bener-bener fokus Dan Ngerjain hal ini Gitu Jadi Kasihlah Ruang dan waktu Cajeng ceng Cajeng ceng Demikianlah Podcast Selepas saja Episode Ke 52 Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah Mendengarkan Kayak apa itu ya Iklan Ajinomoto Iklan Mewon Ataupun Iklan apa itu ya Gue kayaknya gue pernah denger Dimana Gitu Yang Yang nuansa-nuansa Yang begitu Tapi By the way Thank you banget Udah didengerin Udah didengerin Walaupun mungkin Agak-agak Kemana-mana Iya tapi Selalu podcast gue Selalu kemana-mana Gue thank you banget Udah ditemenin Udah Lu dengerin Terima kasih banget Buat yang di Spotify Buat yang di Youtube Terima kasih Terima kasih Terima kasih banget Kalian udah temenin Dan dengerin gue Sampai saat ini Sampai ketemu lagi Di minggu depan Selamat menikmati Menyambut Weekend Terus semangat Buat yang puasa Dan juga Terus semangat Buat yang gak puasa Sama aja Pokoknya kalian sehat-sehat ya Oke Sampai ketemu lagi Alison Out Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Denganmu Di selepas Oh denganmu Di selepas Sedang Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Bisa lepas Oh denganmu Bisa lepas Denganmu Ku ingin bertemu Menurut Ku ingin bertemu Terima kasih.